Intro Baik bu ya, pertanyaan selanjutnya yaitu dari Neni di Jombang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mau tanya bu ya, makhluk pertama kali yang diciptakan oleh Allah itu malaikat atau bukan? Malaikat bukan makhluk pertama, bahkan manusia pun bukan makhluk pertama Makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah ada perbedaan diantara ulama Sebaiknya mengatakan adalah al-qalam Awa lukalki lahu al-qalam Kolam, kolam Allah Tidak tahu seperti apa kolam Allah Fakuala Allah Ta'ala Kemudian Allah berfirman kepada kolman Uqtub Tulislah waik polpan Disuruh menulis kolam pena tersebut Fajara Mintil kas saati mulis saat itu Fajara Polpan itu terus mulis Fajara bimahuwa kainun Ila yawmil kiamati Maka setelah itu polpan akan menuliskan semua yang akan terjadi sampai hari kiamat Al-qalam Sebagian mengatakan adalah yang diciptakan Allah pertama adalah arsh Sebagian lagi mengatakan pertama kali yang dicetak adalah air Sebab waktu Allah menurus Menulis Allah menyuruh kolam untuk menulis Menulis makadir Tentang kepentuan keturunan yang akan berlaku untuk hamba-hambanya Sebelum Berapa ribu tahun Menciptakan langit Disitu disebutkan di akhir hadis Dan arsh Allah di atas air Jadi sudah ada arsh Di atas air Jadi kolam setelah arsh Berarti Karena waktu kolam itu diciptakan oleh Allah Lalu disuruh untuk mencatat Menulis semua yang akan terjadi Disitu ada bungkasan hadis Dikatakan bahwasanya Dan arsh Allah ada di atas air Kemudian berarti tinggal Perbedaan antara Antara air dengan arsh Dalam hadis Imam Abu Hurara bertanya kepada Rasulullah Mimma khulikal khalku Abu Hurara bertanya Dari apa makhluk diciptakan Diciptakan Nabi menjawab Minyal ma'i dari air Maka disini Disimpulkan akhirnya Pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah air Jadi ada tiga pendapat Yang pertama adalah al-qalam Yang kedua adalah arsh Yang ketiga adalah air Bukan malaikat Dan bukan manusia Masalah diciptakan yang akhir Bukan berarti tidak baik Ini masalah lain Kebaikan tidak ada urusan Jadi kan yang pertama dan yang terakhir Nabi Muhammad Nabi terakhir Paling bagusnya Nabi Kok Kenapa kok tidak yang pertama saja Nabi Muhammad Nggak usah ngomong begitu Urusan awal akhirnya Yang paling bagus Nabi adalah Nabi Nabi Muhammad S.A.W. Kita adalah diciptakan dari Tanah dan seterusnya Dan tanah diciptakan dari Nanti ada dari air Kembalinya semua dari air Mimma khulikal khalku Dari apa diciptakan semua makhluk Dijawab oleh Nabi Muhammad Minal ma'i dari air Jadi ada tiga pendapat ya Arsh Arsh Allah Semuanya diciptakan itu Kalam Allah Dan air Bukan malaikat Wallahu aklam bisawab Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.